Halo teman-teman, selamat datang di Mr. Ruli channel Oke teman-teman, kita balik lagi di game GTA 5 Real Life Mode Teman-teman ya, akhir-akhir ini kita sering mereview mobil ya Padahal gue mau stop gitu mereview mobilnya Tapi ternyata kalian memintanya malah mobil gitu Katanya gapapa bang, seru, justru serunya pas lagi beli-beli mobil gitu Yaudah lah, terpaksa sekali lagi nih, gue kasih ya teman-teman mobil nih Jadi teman-teman, di episode kali ini Ya kalau kalian lihat, ini di hadapan kalian ada S600 sama Mustang apa ini ya? Mustang apa namanya nih, gue lupa nih Jadi ini Mustang ini mobil lamanya bejo Kebetulan banyak banget request dari kalian Katanya suruh munculin lagi Mustang lamanya bejo yang ini Oke, jadi dimunculin lagi nih ya sama gue teman-teman Dan disini ada Mercedes S600nya teman-teman ya Tuh, kalian lihat Nah ini Mercedes S600nya kebetulan modnya replace Jadi gak terlalu detail ya, gak apa-apa lah teman-teman ya Aduh, sorry nih, masih batuk-batuk teman-teman Nah tuh, tapi dalamnya udah lumayan lah teman-teman Walaupun mod replace-an ya Tuh, ya Nah ini S600 nih, request kalian nih Entah kenapa mobilnya menurut gue ya gini doang gitu kan Tapi kenapa banyak yang minta gitu teman-teman Karena Mercedes S-Band yang lain juga keren-keren gitu teman-teman ya kan Kalian mitanya S600 gitu Gue kurang paham lah sama kalian ya Sementara kita parkin disini teman-teman Karena kita bakalan ke dealer Kalau kalian lihat di thumbnail Ya Nah jadi Gue jadi batuk-batuk terus nih ya kan Jadi ketika gue buka showroom Ferrari kemarin ya Jadi banyak dari kalian tuh request Kalau katanya Bang, showroom Lamborghini sekalian bang Showroom Lamborghini sekalian Kata-tanya gitu kan Waduh, ini gue bilang Langsung aja nih gue buka seluruh showroom mobil sport nih Jadi kita langsung Apa Ngambil dealernya yang Apa ya Showroomnya yang gede gitu teman-teman Yang kayak showroom Ferrari kemarin kan kecil tuh Jadi langsung yang gede gitu ngambilnya Nah Sekarang Gue mau ngajak kalian ke showroomnya nih teman-teman nih Ya Kira-kira Pas gak nih buat kita Masuk-masukin mobil-mobil mewah ya kan Teman-teman Nanti kita langsung lihat aja nih Teman-teman nanti Oke Nah jadi teman-teman Kita langsung cap aja naik mobil ini Ini kalau naik Nyala nih teman-teman Wah tuh Gliss-glissnya itu langsung nyala Keren banget kan Emang ini mobil Keren banget Gue akuin Dari Air Mode Custom ya Fitur modif-modifannya juga banyak banget Tapi ini udah gue modif sekalian teman-teman ya Nah Sekarang kita Otw ke showroom Teman-teman Oke Nah Lah kok jadi warna hijau mobilnya Perasaan kemarin warna Krem dah Lado Ini ada yang salah nih Nanti gue benerin Jadi kalian kan mintanya Mobilnya si bokor masih botak Ditaruh disini kan Deket kolom Oke gue taruh situ tuh Oke sekarang kita lanjut jalan teman-teman Ini mobil mantep banget Dari suaranya Interiornya Gue suka banget ini Mustang Mustang GT Kalau kalian denger suaranya kan Cakep banget kan Mentoknya nih Nggak kelihatan sebenernya nih Oke pelan-pelan Sebenernya kalau first person itu Lebih berasa relive-nya Cuman entah kenapa Diantara kalian itu ada yang nggak seneng gitu First person Katanya puyeng lah Apalah gitu kan Oke Kita tandain dulu teman-teman Mana ya Di sebelah sini Nah Oke Kita lanjut jalan Itu orang Dari dulu Macul-macul Situ mulu teman-teman Gimana suaranya Menurut kalian Mantap ya Anjay Oke ini Speedometernya Nggak muncul nih teman-teman Jadi kalau sepeda Kilometernya nggak muncul Katanya keluar dulu Terus masuk lagi Oke Muncul nggak nih Kita tungguin Nah muncul sekarang Oh kalau first person Ilang Yaudah lah Gue lagi mau first person Gitu kan Nah ini teman-teman Salah satunya Gue teman-teman Kelaksoni di mobil Kita kayaknya harus ke Pembenzin dulu Teman-teman Tapi Jalannya dulu lah ya Cukup lah Mudah-mudahan Bensin ya teman-teman ya Nah Oke Wah Yaudah lah Third person aja lah ya Oke Ini dia Mustang kita ya Mobil kedua kita ya Setelah Rush dulu ya Kalau nggak salah teman-teman ya Wah The Fortuner Cakep ya Teman-teman Ada list-listnya gitu kan Kita jalan pelan-pelan aja Teman-teman Jalan santai aja Kita Oke Waduh Waduh Hampir nabrak Oke Kita udah hampir Mau sampe nih Kayaknya Waduh Ngeliat orang sepedaan Jadi pengen sepedaan Kayaknya seru Sepedaan Oke Nyalain sendnya dulu Nah Saya nyalain nih teman-teman Cakep banget ini mobil Sumpah deh Alright Kita udah mau sampe belum nih Masih jauh tapi kayaknya ya Belum Belum mau sampe Kalau ada pom bensin Kita sih bensin dulu nih teman-teman nih Teman-teman nih Ada pom bensin gak nih Gak ada kayaknya Wah iya Gak ada pom bensin teman-teman Bensin kita mau abis lagi Kita kebut aja lah ya Kita first person teman-teman Anjay Oh iya kenapa Kalau diinin Sepedometernya Hilang Karena udah ada Sepedometer asli kan teman-teman Di dalemnya Jadi makanya hilang dia Eh ini pom bensin ya Oh bukan Harusnya di deket-deket sini ada pom bensin sih Tapi kok gak ada ya Oke Rel kereta Santai Mana ya Ops Ini pom bensin nih Bisa kisi gak disini Oh bisa Oke kita isi dulu teman-teman Mantap Kita isi bensin dulu Udah Oke sudah full teman-teman Let's go Kita cabut Dan disini Bilok kiri Nah Ini dia teman-teman Udah kelihatan Itu dia nabrak Bagaimana itu Wah ada tukang dagang Situ Dan ini dia Showroom kita teman-teman Wah ada masih ngerender Oh sudah Oke Kebetulan ada tempat parkirnya sebelah sini teman-teman Kalian lihat Nah Tuh Ada tempat parkir sebelah sini Nah Ini pintu masuk showroomnya Kalau kita mau masuk Masukin mobil Teman-teman Nah Oke Ini bengkel Nanti gue bakalan Ajak kalian review Oke Jadi ini mobil kita taruh sini ya Teman-teman ya Oke Sip Sebagai contoh ya Ini salah satu mobil Nanti bakalan kita Show disini Ini bisa kita bikin Stand per stand Ini mulai dari Ferrari Mungkin Terus nanti yang berikutnya Lamborghini Gitu kan Terus apalagi ya Mobil-mobil Upsport Atau Hypersport Kayak Lican Terus Atau apa Apa teman-teman ya Apa sih namanya tuh Bugatti Yang gitu-gitu loh teman-teman Kan banyak tuh Mobil-mobil gitu kan Yang bagus-bagus Wah Ini kita review dari depan dulu Teman-teman kali ya Dari ruangan depannya nih Teman-teman nih Tuh Oke Jadi di depannya Ada ibu-ibu Teman-teman Eh itu ngapa tuh Oh enggak ya Ibu-ibunya Gak termasuk review ya Teman-teman ya Ini ada bendera-bendera gitu Bendera-bendera sama Amerika Teman-teman Terus kita langsung masuk aja Di belakang tadi ada Ruangan masuk ke garasi Teman-teman Ya kalau kalian lihat Dan ini ada Aduh kulkasnya Sponnya Pelat gitu teman-teman Saking beratnya gitu Jadi gue ini Mainin mod rumah Rumah buju yang gede tadi Sama Ini mod showroom gitu teman-teman Jadi gede banget gitu kan Sampai mejanya aja Pelat sponnya gitu teman-teman ya Nah di bawah sini ya Ruangan-ruangan Ini lah ya Customer service ya Kalau buat nanya-nanya Mobilnya nanti Oh ya ada binatang dong Serigalar Larian Kita masuk ke ruangan bengkel Itu ada mesin fotocopy aja Aduh Ini adalah ruangan bengkelnya Teman-teman Jadi selain showroom Ini juga ada bengkel Nanti kita taruh Mekanik lah ya Kita coba serius Di dunia otomotif gitu Teman-teman ya kan Mekaniknya Ini ada mesin bubut ya Kayaknya ya Mekaniknya kita taruh Gitu kan Macem-macem Karena kan pabrik mobil Udah jarang nih Oh ini bagian pengecetan Wah pintunya Sponnya telat gitu teman-teman Ini atasnya harus ada pintu juga nih Kayaknya nih Teman-teman gak spon nih Wah ini buat ruang santai Mungkin ya Playroom ini teman-teman Playroom Oke next Oh ini gudang ya Lah sponnya pada Pada telat gitu ya Oke mohon maaf teman-teman Karena ini berat banget kayaknya Rumah Plus Ini yang kan Oh ini pintu juga Ih serigala nih Kepada ngapain tuh Kepada diem aja Disamarin cabut Mode rumah Plus mode bengkel ini gitu teman-teman Jadi berat banget gitu kan Ya nanti kita Kira-kira Bakalan Naruh mobil apa aja nih teman-teman Di dealer nih ya kan Waduh Ini soalnya kan si Carmidi Temannya si Carmidi ya Sama si Jarwo tuh Gue liat-liat Punya dealer juga teman-teman Gede Masa dealer kita kecil ya kan Dealer kita harus gede juga ya Nah ini ruangan-ruangannya Customer Service juga lah Teman-teman ya Atau ruang-ruangan kantornya ya Kalian liat tuh Nah Oke jadi Gue udah punya catetan ya Itu gak apa lagi jalannya gitu Udah punya catetan Jadi yang bakal kita taruh Ferrari sama Lamborghini Kalian ada saran gak? Kalo kalian ada saran Tulis di kolom komentar nih Kira-kira kita masukin mobil Eh Anjir hampir mati dong Kita masukin mobil apa aja nih disini nih Gitu kan Kalo kalian ada saran Tulis di kolom komentar teman-teman ya Pokoknya mobil-mobil mewah ya teman-teman ya Ya sekelas-kelas Ferrari sama Lamborghini gitu lah ya Kalian paham lah Kayak Koinicstech mungkin Nanti gue coba-cobain lah ya teman-teman ya Jadi ini stand masing-masing ya Ferrari mungkin standnya disini nanti Gitu lah pokoknya teman-teman ya Oke jadi ya Itu aja teman-teman video kali ini Sorry kalo videonya Akhir-akhir ini agak membosankan Karena mobil-mobil mulu Mungkin buat kalian yang Kurang suka mobil ya Tapi banyak juga sih gue perhatiin Yang suka mobil disini Makanya gue Kenapa gak gue mobil-mobil mulu Mobil dulu gitu Karena udah lama gak gitu Soalnya kita kan sekalinya Gak main mobil Udah tuh Jarang main mobilnya gitu teman-teman Jadi sekarang mumpung main mobil gitu Maksud gue Jadi kita main mobil aja dulu gitu Oke teman-teman Thank you buat kalian udah nonton Dan selamat buat yang menang giveaway Nanti kita giveaway lagi Kalo ada rejeki teman-teman ya Dan jangan lupa kalian like share Comment dan subscribe tentunya Kita jumpa lagi di video berikutnya teman-teman Goodbye Bye Terima kasih.